Intro Dinas Kebudayaan Wan Pariwisata Banjarmasin meresmikan Galeri Terapung di Sungai Jinga Banjarmasin Utara, Baisukan, Senin 21 Desember 2020. Objek wisata ini akan menambah kazanah wahana pariwisata Banjarmasin, terutama dari sisi kebudayaan sungai, yang identik dengan kota berjuluk Seribu Sungai. Dinas Kebudayaan Wan Pariwisata Banjarmasin meresmikan Galeri Terapung di Sungai Jinga, Banjarmasin Utara, Baisukan, Senin 21 Desember 2020. Balik kota Banjarmasin, Ibnu Sina pun meresmikan objek wisata berbasis kearifan lokal Wan sungai tersebut dengan didampingi Kepala Disbut Par Banjarmasin, Ikshan Al-Hag, Camat Wanurah Banjarmasin Utara, serta kelompok sadar wisata Banjarmasin. Balik kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Weta Kuni Prima TV menyatakan, objek wisata ini akan menambah hasanah wahana pariwisata Banjarmasin, terutama dari sisi kebudayaan sungai, yang identik dengan kota berjuluk Seribu Sungai. Menurut Ibnu Sina, objek wisata yang memberikan edukasi ini akan menambah kunjungan orang ke Banjarmasin, karena di tempat tersebut akan ada atraksi sungai dari Ibu-Ibu Jukung Pasat Rapung. Bahkan di kawasan tersebut didapati orang berjualan kain sasirangan, serta adanya sejarah Banjar. Selain Galeri Terapung, ujar Ibnu Sina, Pemko Banjarmasin juga meresmikan rumah lanting Mantuil Banjarmasin Selatan. Kedua objek wisata tersebut nantinya akan diserahkan ke Pogdarwis untuk melakukan pengolahan. Saya bersyukur di penghujung tahun kita bisa meresmikan Galeri Terapung yang ada di Sungai Jingah dan juga di Mantuil dalam bentuk dom, kemudian juga dalam bentuk rumah adat Banjar hubungan tinggi. Ini menambah hasanah wahana objek wisata Banjarmasin, terutama untuk mengangkat kembali budaya sungai kita, di mana Galeri Terapung ini adalah salah satu seni budaya yang harus kita angkat. Bahwa objek-objek seperti ini di samping orang datang ke Pogdarwis Terapung, kemudian juga melihat dan menyaksikan berbagai macam atraksi di sungai, juga ada tempat edukasi dalam bentuk Galeri Terapung seperti ini. Ada kain sasirangan, kemudian juga ada sejarah beberapa tempat yang ada di sini, termasuk juga tentang sejarah Banjarmasin. Kemudian semakin mengedukasi, walaupun ini masih terbatas, kami ucapkan terima kasih. Ibn Sina mengingatkan pada seberatan pihak khususnya Bubuhan Pogdarwis, Camat Wan Lora, agar menjaga dan merawat kedua objek wisata tersebut.